Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki mesin fotokopi yang hasilnya lampu lampunya menyala tapi layar tidak menyala layar LCD ini tidak menyala ini tidak menyala dan ini juga pemanasnya tidak menyala lampu fixingnya tidak menyala Cuma ini yang menyala Saya matikan dulu Untuk mempersingkat waktu saya sudah membongkar ini power supply nya Dan ternyata ini disini ada ini yang gosong nih ini nanti saya coba nanti kita coba solder ulang terus kemudian nanti kita pasang lagi terus dicoba Nanti hasilnya gimana Sambil menunggu solder nya panas Maknyus Ini saya gosok dulu saya bersihkan biar mempermudah penguluran Ini gosok Wih Wih anak yang ingin nih Ini kelihatannya Retak ini Ini panas Sampai gosong gosong Sampai gosong gosong ini saya ini Nanti kita solder ulang kembali Sampai gosong Sampai gosong Sampai gosong Sampai gosong Terima kasih telah menonton 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 Hai kilo jangan lupa subscribe YouTube ku aku tinggal YouTube kibat oleh kertas guys nak apa pesan ikh gose Gua Serahmat Bujunegoro tuh kertasnya udah datang nih ini bawa berapa ini bawa berapa 100 ya buat teman-teman yang mau pesan kertas ATK ini bisa menghubungi langsung bosnya ini bos Rahmat ini dianteng kongnya cek Joko masih muda sudah jadi bos tes oke lanjut lagi ini lanjut ke servis tapi ini yang servis bukan teknisi yang lebih ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau ini tidak berhasil ya terpaksa ini langsung saya ganti ini unit power supply-nya, satu unit ini langsung saya ganti semua. Karena ini kalau memperbaiki satu-satu persatu nanti kelamaan karena mesinnya sudah akan digunakan ini, kertasnya sudah datang. Ini 100 box. Sekarang kita coba, kalau tidak berhasil nanti langsung saya ganti unit supply-nya. Ya ternyata ini masih ini nyala, tapi yang ininya tidak nyala layarnya, juga pemanasnya ini tidak nyala. Saya matikan lagi. Sekarang kita akan mengganti unit power supply. Sekarang saya akan mencobot satu blok unit power supply. Saya ganti dengan yang baru. Soalnya kalau mengecek partnya satu persatu ini nanti kelamaan. Karena mesinnya sudah akan segera dipakai. Oke. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Ini saya sudah mengganti unit power supply. Sekarang kita tinggal mencoba. Ini nyala ya teman-teman. Nyala. Berarti ini tadi kalau mesin teman-teman tidak menyala sama sekali hanya lampu ini yang nyala dan tidak ada pergerakan dan ini lampu-lampu ini tidak nyala. Bisa dipastikan itu power supply-nya rusak. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.